Nah ini teman-teman Pohon kurma yang ada Di dalam rumahnya orang Arab Saudi ini Jadi disini di Arab ini Kalau mau makan Pohon kurma ya Gak usah ini Gak usah boleh tinggal metik Nah ini teman-teman Pohon kurma yang ada di Dalam rumahnya Orang Arab Saudi Jadi disini ini Pohon kurma ini tinggal Tinggal metik aja ini Kalau pengen kurma Nah ini seperti ini nih Teman-teman yang belum tau Pohon kurma seperti ini Ini buahnya ini Jadi ini tinggal satu tangkai Kok kayak jambe mas? Iya Yang berapa nih? Yang tiga tangkai udah dipotong Tinggal satu ini Jadi kalau mau makan kurma Tinggal metik aja nih Ini yang Iya Jambe ini Nah ini Nah ini yang kuning nih Nah ini yang kuning ini Udah bisa dimakan ini Walaupun per juga enak Ini Ini bagus sekali nih Kurma ini Yang seperti ini Biasanya kalau orang sini Diminum Pake kopi ini Nah ini coba ya Coba ngancering masih Rasanya Manis-manis seperti ini Tapi enak nih Seperti kelapa muda ya Kayak durian Ini sekitar satu bulan lagi nih Habis Udah mulai ini Setelah bulan lagi habis Udah kering ini semuanya Ini udah kering Udah bisa dimakan Satu bulan lagi Enak sekali ini Itu kembangnya juga merah Bunganya merah tuh Sayangnya di Indonesia ini Nggak numbuh ya Bisa numbuh begini Enak nih Kalau pengen pohon rumah Tinggal Harus kawin Pius tuh Nah ini dia teman-teman Rumahnya Kalau teman-teman belum tahu Pohon kurma seperti apa ini Seperti ini nih Pohon kurma Ini depan rumah Ada lagi nih Sebelah sini Kita lihat lagi Wah yang ini Udah tinggi nih Pohonnya nih Yang ini Udah tinggi yang ini Pohon kurma Pohon kurma Pohon kurma Pohon kurma Ini teman-teman nih Pohon kurma Pohon kurma Nggak tuning-tuning Nah kan Biasanya itu Agus tuh Sudah matang semua Terus sekarang udah mulai 2-3 hari ini udah mulai panen ini setiap hari udah dipanen udah diambil nih nah ini dia teman-teman seperti ini tinggi sekali ini pohonnya yang ini ini sekitar berapa tahun ini ini udah 15 tahun ini setinggi ini pohonnya ini nah ini setinggi ini ngakur mah ini jadi kalau kita mau metik harus manjat tangganya ini tangganya ini harus naik ke atas ini mengguling terakhir Hai Hai Wah mantap nih tinggi sekali ya nah ini buahnya lebat ini ini sebentar lagi udah bisa dimakan ini udah kuning ini sekarang buahnya Hai nah ini dia ini buat bukan kambing kambing tuh dohen kurma juga ya dulu paling senang orang setahun sekali ketemunya ya Hai nah ini dia teman-teman pohon kurma yang ada di dalam rumahnya orang Arab Saudi ini seperti ini nih ini manis ya hmm manis ya tempoh hari tuh saya kesini agak pendek kan ya enak ya agak pendek gini ya enak ya enggak enggak tinggi gini ya udah lama enggak kesini ya nah ini dia pohon kurmanya ini Masya Allah Masya Allah nih enak kayaknya diharap ini seperti ini ya walaam sebab luar 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 di sini di dalam sini ada Ke Ketika Pohonnya nah ini dia yang ini ini anaknya yang ini masih anaknya anaknya ini temari udah berbuah udah dipetik di atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 8 9 yang satu pohon ini ada 9 yang sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 nah ini teman-teman nih nah ini kurumahnya nih ini udah menguning ini udah mulai mateng nih nah ini pohonnya seperti ini nih ini pohonnya seperti ini nah ini buahnya ini udah mulai menguning nih ini banyak sekali disini nah ini tuh kecil-kecil ya kuning ini nah ini udah mulai udah kuning nah ini dia ini buahnya banyak sekali nih buahnya buahnya ini ini pada-pada jatuh nih saking banyaknya nih pada jatuh nih tuh ini dia udah kuning banget ini masya Allah masya Allah masya Allah nah ini kurumahnya nih udah mateng nih sebagian nah ini dia nah ini dia kurumahnya nih insya Allah ini buah kurumahnya kalau orang Arab bilangnya ini tamor ini tamor nih kalau buah orang Arab bilangnya nah ini dia buahnya ini buahnya ini udah mateng nih kayak gini nih insya Allah ini dia nah ini buahnya ini dia ini udah mateng nih ini udah mateng nih banyak sekali nih buahnya wah ini udah buahnya buah kurumah nih yang kayak gini ini enak nih ini yang seperti ini udah kering-kering kan Indonesia oh dari mateng ini kan gak apa-apa kan ini loh buat contoh buat contoh di Indonesia ini kan nanti dia ini apa ini buah kurumah ini nanti sekitar berapa nih sekitar bulan Agustus ya udah bisa dimakan oh kamu di yang di sana dimana sahabat yang dulu saya pernah ngobrol sama saya kan di Cordoba dekat siapa si Alec oh ya saya juga disitu dulu iya kan kamu dulu cerita sama saya sama yang temen saya itu Adi 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 orang pada metik semua katanya nah ini buahnya nih teman-teman kalau belum tahu ya seperti ini ini buah kurumah banyak sekali ini buahnya sebentar lagi panen iya kalau kemarin saya waktu pulang belum musim belum musim ya kemarin saya sedang mei kan sekarang kalau pulang bawa ini yang mentah enak ya iya ini enggak pulang ini rutop namanya pulang saya nanti puasa depan oh kita balik lagi insya Allah insya Allah mana enggak ada yang mentah ini loh yang matang ini enak-inak ini mana yang di atas ya ini udah itu mana udah udah itu gak ngambil si ini pada pulang belum balik lagi yang haji iya belum haji didin orang bawang sama iya sama orang si anjur itu si haji apa kang ujang kalau orang si itu mah ada orang wah ini tinggal metik ini seharusnya masuk youtube ya ini orang gila gitu yang memetik ini wah ini buah kurma ini masukin youtube supaya orang indonesia tahu iya nah ini buahnya berapa nah ini teman-teman ini buah kurma ini pohonnya ini nah ini pohonnya ini orang gila yang metik ini buahnya ini mantap ini bentar lagi panen nih kurma nah ini dia ini udah mateng nih nah ini udah mateng nih buah kurma yang anginnya titang lagi lagi di fitness apa lagi di fitness itu anak 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 anak